Hai teman-teman, kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana menunjukkan Elasticsearch, Logstash dan Kibana di Ubuntu 16.04 Pertama, apa yang perlu Anda lakukan adalah menunjukkan java jdk8, jadi jika Anda melihat di sini, saya memiliki menunjukkan java Anda dapat melihat tutorial di internet Kemudian, untuk menunjukkan elk di Ubuntu, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah download the key, import the gpg key of Elasticsearch Anda dapat download the key dengan menghasilkan comment ini dan jika apa-apa, jangan lupa import the key atau add the key dengan comment ini ok, so the key is already edit and then add the repository of elk let's see oke, setelah itu, update apt list, repository list, dengan menggunakan sudo aptupdate oke, kita tunggu, berdasarkan koneksi internet, jika koneksi internet ini cukup cepat dan akan mengambil waktu kurang, tetapi jika koneksi internet, maka anda bisa melihat itu mengambil waktu, oke setelah itu, oh maaf, saya sudah mempunyai untuk repository, jadi itu mempunyai duplikasi, mari kita editnya, oke seperti itu, setelah itu, anda bisa menginstall elk by executing command sudo apt get install elasticsearch kibana and lockstash so, setelah aplikasi yang sudah install, elasticsearch kibana and lockstash, anda bisa mulai start by executing this command service kibana start sudo service lockstash elasticsearch start and sudo service lockstash start start and let's see and the next start that the kibana part is already listed so, that's all for installing elasticsearch, lockstash, and kibana on ubuntu 16.04 and in the next video, you will see how to configuring the elk to come together and visualize your lock thank you for watching oh